Kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menahan diri dari seks peranikah. Tiba-tiba ketika mereka menikah, nanti direstrek lagi hubungan badan di antara mereka. Ini akan menyebabkan agama ini mempersulit. Seorang author, entrepreneur, dai Islam cinta, dan penggagas gerakan Islam cinta, Bapak Haidar Bagir. Bahkan sebetulnya pemisahan antara sains dan agama, filsafat dan agama itu, umurnya paling lama baru lima abad. Sebelumnya tidak ada pemisahan antara sains dan agama itu, dan peradaban berkembang pesat. Jadi kehidupan manusia ini jauh lebih panjang dalam keadaan di mana sains dan agama, filsafat dan agama itu tidak terpisah. Selamat datang Pak Haidar. Terima kasih sudah diundang Pak Andi ini. Ini kehormatan sekali, karena saya sudah baca buku Bapak, saya ingin mengundang Bapak dari bertahun-tahun lalu. Tapi baru kesampaiannya sekarang. Jadi semesta sudah mendukung. Selalu ada waktunya ya. Selalu ada waktunya. Pak Haidar, Pak Haidar lahir di Solo, 20 Februari 57. Betul ya, sampai 67 menurut saya sekarang. Wow, 67 anak kedua dari delapan bersaudara. Dan apa namanya, anak keduanya ini laki-laki, yang pertama laki-laki kan? Yang pertama laki-laki, saya hanya punya dua adik perempuan, sisanya semua lima laki-laki. Enam laki-laki berarti ya. Gimana waktu pada zaman itu dibesarkan oleh orang tua, masa kecil Pak Haidar gimana sih? Alhamdulillah, ya masa kecil saya bahagia. Orang-orang tua saya itu orang-orang yang mencintai keluarganya, mengurusi keluarganya. Ayah saya berdagang, berdagang batik. Biasanya kalau di Indonesia itu pusat berdagang batik itu kalongan yang besar sama Solo. Ayah saya itu berdagang batik. Tapi pada saat yang sama, ayah saya itu dikenal juga sebagai, di lingkungannya ya, dikenal sebagai katakanlah intelektual. Suka baca buku, menulis, suka belajar. Jadi memang pada diri ayah saya itu terkumpul beberapa sifat, beberapa passion. Selain berdagang batik, beliau juga menjadi ketua yayasan sebuah lembaga pendidikan. Saya bersekolah di sekolah yang ayah saya, ketua yayasannya. Kakek saya dulu pendiri sekolah itu. Kemudian ayah saya juga terlibat dalam filantropi, kegiatan filantropi gitu ya. Nah itu semua mungkin yang kemudian mengilhami saya untuk sekarang terlibat di dalam berbagai kegiatan yang saya terlibat ini. Jadi ada saya jadi dosen juga, saya punya kegiatan filantropi juga, kemudian menulis, banyak membaca dan lain sebagainya. Sampai sekarang ayah saya sudah meninggal dunia beberapa belas tahun lalu, tapi masih ada lembaga pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang diwariskan kepada kami, yang sekarang juga kami urusi gitu. Yang nurun sebagai penulis, sebagai aktif di organisasi, filantropi, selain Pak Haidar ada gak dari anak-anak lain? Yang punya kemampuan menulis, sebagai boleh dibilang semua suka baca, itu bukan hanya saya, tapi yang betul-betul kemudian menulis ya, saya sudah menulis buku terakhir saya itu buku ke-23 atau ke-24, itu saya sendiri. Ada adik saya penertimah buku, ada sekarang keponakan-keponakan saya yang juga suka menulis puisi, menulis berbagai renungan, anak-anak saya belum ada yang menulis, oh ada, anak saya, tapi ketika masih kecil, salah seorang anak saya menulis buku dalam bahasa Inggris ketika kelas 6 SD mungkin ya. Tapi dia sekarang terlalu serius, sehingga selalu merasa berat menulis karena merasa kurang tulisannya. Ada anak saya juga suka menulis, anak pertama saya juga sedang mempersiapkan sebuah buku gitu ya. Cucu saya sudah menervitkan buku juga dalam bahasa Inggris. Jadi memang di-endforce pada waktu masa kecil Pak Haidar itu untuk baca? Iya, sebetulnya tepatnya dibiasakan membaca. Nah, jadi memang kalau dalam keluarga kami, dulu waktu saya masih kecil, di zaman ketika buku masih sangat terbatas, buku anak-anak. Ayah saya itu kalau pergi ke luar kota, biasanya itu menagih hasil perjualan batiknya itu pergi sendiri keliling ke berbagai kota. Nah, kalau pulang ke rumah sering membelikan kami buku. Pada waktu itu buku anak-anak masih sangat sedikit. Saya ingat, saya kelas 4 SD gitu, saya dibelikan buku anak tani itu. Karyanya Laura Inggriswilder yang bikin buku House in the Prairie itu, yang ada film seharinya. Tom Sawyer, kemudian ada berbagai buku yang sangat membantu di dalam memantik kecintaan saya pada baca buku. Dalam bahasa Inggris itu bukunya? Saya ingat, saya ada yang dalam bahasa Inggris, ada yang dalam bahasa Indonesia. Kalau anak-anak sekarang sih sudah nggak baca buku bahasa Indonesia, mereka semua baca buku bahasa Inggris. Kalau ibu pekerjaannya apa Pak? Ibu saya betul-betul sepenuhnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang sampai umur saya 67 tahun itu, kalau kami anak-anaknya datang, dia sibuk di dapur, nawarkan makan, nawarkan minum. Sehingga kadang-kadang kita nggak pengen makan minum, kita harus makan minum. Karena dia belum puas kalau anak-anaknya belum dilayani gitu. Sampai hari sekarang ini masih begitu. Jadi ibu saya ibu rumah tangga, makanya ketika kami menerbitkan biografi ayah kami, saya kebetulan yang menulis pengantar. Saya kutip, di awal-awal itu saya menulis dua buku, satu tentang filsafat, satu tentang tasawwuf, mistisisme. Yang buku tentang filsafat itu saya persembahkan kepada ayah saya, karena filsafat itu kan rasional. Nah ayah saya itu sangat rasional orangnya, saya tuliskan di situ, buku ini saya bersembahkan kepada ayah saya, karena ayah saya lah yang menanamkan rasionalitas, termasuk di dalam beragama gitu ya. Ayah saya sangat rasional di dalam beragama, meskipun seorang muslim yang taat, bahkan dikenal sebagai ustad juga, tapi sangat rasional. Jadi saya kira itu juga ada pengaruh jiwa bisnis juga ya. Kemudian ketika saya menulis tentang tasawwuf, kebetulan tasawwuf itu disebutnya sebagai madhab cinta di dalam Islam. Saya persembahkan untuk ibu saya yang saya katakan dengan caranya sendiri, ibu saya itu tidak sekolah tinggi, tapi saya tulis itu dengan caranya sendiri, ibu saya itu mengajarkan cinta kepada saya. Orang itu kan paling mudah dididik untuk mencintai orang kalau dia merasakan kehangatan diberikan cinta. Nah itu saya rasakan dari ibu saya, bahwa di cinta itu nyaman, di cinta itu membahagiakan. Karena itu kemudian kita terdorong untuk berbagi cinta. Maka seringkali memang orang yang tidak mencintai orang lain itu kasihan, karena kemungkinan dia tidak besar dalam keadaan cukup mendapatkan cinta kasih. Jadi memang di keluarga itu rukun gitu, gak ada berantem, gak ada perdebatan. Alhamdulillah sama sekali tidak ada, sangat akrab. Ibu saya beberapa minggu lalu terjatuh sehingga bonggol tulang itu, bonggol tulang kakinya itu patah, diganti dengan bonggol baru. Dan yang kami sangat khawatirkan itu bukan persoalan penyembuhan fisiknya, tapi persoalan mental. Ibu saya sangat aktif, selalu di dapur, masak-masakan. Kami sangat khawatir kalau secara mental turun. Itu lebih mengkhawatirkan ketimbang persoalan fisik itu. Dan Alhamdulillah karena itu, ibu saya kayaknya mungkin bersyukur tulangnya patah, karena semua anak cucunya kumpul setiap hari. Makin banyak cinta yang datang. Bapak waktu itu setelah sekolah sampai SMA di Solo berarti ya? Kemudian baru S1 ke ITB. Ke ITB ya. Ngambil teknik industri. Kenapa waktu itu mau belajar jadi insinyur? Alasannya sebenarnya sederhana. Jadi nenek saya itu meninggal dunia, sehingga kakek saya menikah lagi. Setelah nenek saya meninggal dunia. Kemudian adik ayah saya itu adik tiri, itu umurnya memang berbeda jauh. Ketika saya SMA, adik-adik ayah saya dua orang sudah kuliah di ITB. Kemudian kakak saya yang pertama kuliah di ITB. Pada waktu itu kan seringkali anak Indonesia ini agak terlambat mengetahui passionnya. Jadi saya waktu itu ya sudah saya, kakak-kakak saya, kakak saya, paman saya di ITB. Kebetulan ada rumah di Bandung, di daerah Dago. Jadi saya akhirnya waktu itu saya mendaftar ke UGM dan ITB. Dua-duanya Alhamdulillah diterima. Saya hanya berpikir praktis saja di Bandung, sudah ada base camp-nya, sudah ada keluarga. Jadi saya terima di ITB. Ketika saya masuk ITB, saya baru sadar bahwa sebetulnya masuk. Perguruan tinggi teknik itu bukan passion saya. Jadi akhirnya, saya sempat kuliah rangkap di UNPAD, jurusan ekonomi. Ketika saya kuliah di ITB. Lulus juga di UNPAD, Pak? Enggak, enggak. Sulit ternyata, sulit membagi waktunya. Kuliahnya bentrok terus. Sehingga saya waktu itu mencari jurusan di ITB yang paling tidak ITB, yang paling tidak teknik. Yaitu di jurusan teknik industri, karena lebih banyak manajemen. Jadi sebetulnya, enggak ada pertimbangan khusus, malah boleh dibilang itu pilihan jurusan yang paling, paling tanpa pertimbangan. Meskipun saya bersyukur juga, saya kan S2, S3, lebih banyak ke filsafat dan mistisisme. Ngomong-ngomong, saya sekarang mahasiswa statusnya mahasiswa. Saya kuliah lagi. Kuliah lagi? Kuliah lagi, tapi di satu universitas di Amerika, namanya Sofia University. Saya mengambil transversional psychology. Wow. Tapi saya enggak pernah berpikir untuk sampai gelar dokter lagi, karena terlalu lama. Yang penting saya belajar lagi. Kemudian saya kuliah di Amerika. Saya sempat kuliah di UIN, Jakarta. Bayangkan dari ITB, kuliah di UIN. Saya kira saya masih satu-satunya orang dalam sejarah UIN, yang kuliah di sana dari ITB. Nah, di akhir, waktu saya sudah mulai menulis tesis, saya dapat beasiswa sekolah di Amerika. Nah, di sana saya sudah mengejar passion saya, belajarnya banyak tentang filsafat dan mistisisme. Waktu di Bandung itu kan, akhirnya Mizan berdiri. Iya, betul. Jadi pada saat S1 di ITB. Iya, sebelum saya lulus itu. Oke. Itu menemukan kayak, oke, kayaknya pengen deh bikin Mizan ini. Iya. Publisher kan kita ini. Betul, ya. Itu sebetulnya karena semua passion saya tertampung di dalam kegiatan penerbitan itu. Jadi saya suka baca. Seorang publisher itu, pasti modalnya baca sebanyak mungkin buku. Kita harus menyeleksi, mengkurasi judul-judul yang kita rasa perlu diterbitkan. Dan waktu itu, dengan idealisme yang meluap-luap. Saya di ITB itu aktif di Masjid Salman. Masjid ITB, Masjid Kampus. Itu boleh dibilang pertama kali ada budaya Masjid Kampus itu di Masjid Salman itu. Nah, jadi saya dengan memulai penerbitan itu saya punya kesempatan untuk membaca buku lebih banyak. Dulu di zaman kita mulai di tahun 82 persiapannya. Itu bahkan untuk mendapatkan right, menerjemahkan sebuah buku itu perlu waktu berbulan-bulan. Cari alamat penerbit saja, susahnya setengah mati pada waktu itu. Terus kita menulis pakai pos. Pakai surat pos ke luar negeri. Sekian minggu baru nyampe. Dipelajari sekian minggu lagi baru kembali. Most of the time, gak ada surat permintaan right itu yang kembali kepada kita. Tapi saya waktu itu pergi ke berbagai perpustakaan, mengumpulkan berbagai buku, membaca buku. Nah, satu, menjadi penerbit itu menampung passion saya dalam membaca buku. Mbak Andini mungkin tertarik. Dulu saya ini sejak kecil, kemudian mulai kelas 4 SD itu senang membaca karena didorong oleh buku-buku silat. Wow. Jadi saya dulu pembaca buku silat Cina, pembaca buku silat Jawa, salah satu penulis yang sangat saya kagumi itu namanya Eshamintarja, yang nulis buku Naga Sasara Sabu Inten. Itu diterbitkan ketika saya kelas 4 SD, dan saya membaca buku itu sejak kelas 4 SD. Jadi saya suka membaca, saya suka menulis. Menerbitkan buku itu salah satu cara untuk katakanlah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena setelah lulus saya harus berbisnis, sementara saya nggak kebayang sama sekali bekerja sama orang. Memang mahasiswa saya udah mencoba merintis berbagai usaha gitu. Sehingga pilihan masuk industri penerbitan ini menampung semua passion dan kebutuhan saya gitu. Dan akhirnya ke S2 di Harvard mengambil itu apa Pak? Itu nama, jadi itu sebuah apa, center. Kenapa saya mengambil center itu? Karena di dalam center ini saya bebas mengambil courses dari berbagai jurusan. Jadi saya mengambil di Religious Studies, Near Eastern Language and Civilization. Boleh dibilang 70-80 persen courses yang saya ambil di Harvard itu pilihan saya dan saya bebas memilih pada waktu itu. Tapi kalau ditanya concentration-nya mungkin ya di Filsafat dan Misesi semua itu. Nah akhirnya saya S3-nya di UI, sebetulnya tadinya direncanakan sebagai Sandwich Program. Saya research di Indiana University di Bloomington. Ada dosen yang yang jadi pembimbing saya. Sayangnya dia punya konflik internal di universitas saatnya dia sabbatical. Dan ini 6 bulan. Saya research, kebetulan saya keluar negeri itu dapat beasiswa dari Fulbright. Masternya dari Fulbright. Research S3-nya dari Fulbright. Saya sempat jadi dosen sebentar di Amerika dari Fulbright juga. Nah karena dosennya punya konflik, 6 bulan, saya dapat beasiswa 6 bulan dari Fulbright. Ternyata diperpanjang setahun. Akhirnya saya tinggal bersama keluarga dengan biaya sendiri, saya perpanjang 6 bulan. Tapi ternyata dia gak balik juga. Akhirnya sepenuhnya S3 saya di UI. Saya menulis disertasi di UI. Filsafat UI? Iya. S3 dan menulis tentang filsafat mistisisme. Wah. Jadi mistisisme itu kan dianggap bukan satu disiplin rasional seperti filsafat. Tapi saya menulis tentang mistisisme dari sudut pandang filsafat gitu. Itu yang juga pengen aku bahas Pak. Karena dari bukunya Pak Haider mengenal filsafat Islam. Mungkin bisa orang bisa bilangnya oksimoran gitu. Iya. Karena bertolak belakang. Filsafat sama Islam. Nah. Iya. Mungkin kalau dari singkatnya secara overview filsafat Islam itu sebenarnya apa sih Pak? Iya. Memang begini. Di awal itu kalau dibaca tulisan-tulisan awal saya itu saya sebenarnya membahas yang tadi Mbak Andini bilang seperti oksimoron itu. Islam itu agama. Agama itu berdasar keimanan. Sementara filsafat itu justru menghindar dari keimanan dan mulai dengan apa namanya rasionalitas. Ya. Nah. Saya berusaha menunjukkan disitu bahwa sebetulnya agama itu tidak kurang rasional. Filsafat itu tidak kurang religius. Orang keliru kalau menganggap bahwa filsafat itu tidak mengandung keimanan. Jadi sebetulnya selalu ada sesuatu yang menjadi keyakinan yang menjadikan filsafat itu menjadi mungkin. sementara di sisi lain agama itu juga punya rasionalitas. Saya ada beberapa buku lain misalnya ada buku Islam Tuhan Islam Manusia. Disitu saya menunjukkan bahwa saya menunjukkan itu misalnya kalau di dalam hadis nabi itu ada yang ada yang berbunyi begini. Tuhan itu berargumentasi tentang dirinya dengan dua argumentasi. Satu disebut argumentasi lahir. satu argumentasi batin. Argumentasi lahir itu nabi-nabi yang dikirim membawa acara agama Tuhan. Tapi ada argumentasi batin itu akal. Dan keduanya ini tidak mungkin bertentangan. Jadi yang benar secara agama itu harus sejalan dengan rasionalitas. Yang rasional itu juga tidak mungkin bertentangan dengan acara agama. Maka dalam pikiran saya kalau ada sesuatu yang dikatakan sebagai bagian acara agama tapi melanggar prinsip rasionalitas saya bisa mengatakan itu pasti tidak datang dari agama. Bahkan saya menulis buah buku lagi judulnya Science Religious Agama Scientific. Saya menunjukkan bahwa sains pun itu sebetulnya punya atau share dasar-dasar dengan agama. Sains itu kan mulai dari yang disebut hermetisme. Hermetisme itu sebetulnya sesuatu yang sangat tidak saintifik. Kalau kita pelajari Pitagoras misalnya Archimedes yang orang-orang peletak dasar-dasar sains itu sebetulnya banyak sekali inspirasi keagamaan dalam pemikiran mereka. Dan di sisi lain bahwa agama itu juga punya dasar-dasar saintifiknya juga. Itu memang bagian dari the cause that now I'm trying to promote bahwa dua hal ini enggak enggak mesti bertentangan asal kita memahami agama dengan benar dan memahami sains dengan benar. Saya dulu waktu riset-risetasi kebetulan di Department of History and Philosophy of Science di Indiana University. Jadi saya belajar agama tapi saya bukan tidak belajar sains. Saya belajar sains di pusat-pusat sains yang terbaik di dunia. Kan sebagian orang terus terang misalnya di buku saya yang sains religius agama scientific itu ada satu bab buku saya yang enggak terlalu canggih-canggih amat lah populer. Itu saya bilang apa dengan demikian perlu yang disebut islamisasi sains. Saya menolak islamisasi sains. Sains ya sains. Sains itu enggak beragama. Sebagaimana sebenarnya agama itu pada dasarnya kemanusiaan. Jadi meskipun di satu sisi saya menunjukkan kesajaran antara sains dan agama tapi saya menolak agamaisasi sains. Enggak ada itu agamaisasi sains. Jadi agama itu salah satu sumber inspirasi saintifik. Saya enggak usah bicara agak panjang biasanya saya membawa argumentasi tentang dua konteks sains. Satu disebut sebagai context of discovery. Ini ditulis di buku-buku visual science darah sains. Conteks of discovery itu adalah konteks penemuan satu teori saintifik. Ada yang disebut context of justification. Untuk konteks ilmu pengetahuan untuk membuktikan atau memverify kebenaran dari temuan saintifik itu. Nah di dalam visual science yang penting itu context of justification. Orang menemukan teori sains dari mana saja terserah. Tapi bisa enggak itu dibuktikan secara saintifik sebagai benar. Saya suka ngasih contoh misalnya salah satu penemu teori matematik terbesar itu namanya Sri Nifasan Ramanujan orang India orang protes kenapa dia tidak terima Nobel di bidang matematik. Tapi dia penemu lebih dari 100 teori matematik yang sekarang dipakai luas di dunia. saintifik itu hampir semua teori dia itu dia temukan lewat mimpi ketemu Dewi-Dewi Hindu. Tapi kemudian yang penting dia buktikan bahwa itu benar berdasar teori matematik yang sudah diterima sebelumnya. Lebih dari 100 teori matematik dia temukan lewat pertemuan mimpi dengan Dewi-Dewi Hindu. Jadi konteks of discovery itu tidak penting. saya memberikan satu contoh lagi misalnya pernah di tahun 80-an itu hadiah Nobel di bidang fisika itu dibagi kepada dua orang. Satu namanya Steve Weinberg satu namanya Abdussalam. Steve Weinberg jadi mereka share hadiah Nobel di bidang fisika untuk teori yang disebut sebagai teori simetri di dalam fisika yang waktu itu dianggap memberikan kontribusi besar kepada proses pencarian sebuah teori dalam fisika yang disebut The Theory of Everything. Nah Steve Weinberg dan Abdussalam ini mendapat Nobel karena mereka menemukan apa yang disebut teori simetri di alam semesta yang membantu penemuan The Theory of Everything. Nah mereka share hadiahnya. Steve Weinberg itu artis Abdussalam ini seorang muslim yang mendapatkan inspirasi dari Theory of Symmetry dia dari Al-Quran Surat Yasin yang mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan atau semua unsur dalam alam semesta ini diciptakan berpasang-pasangan. Dari situ dia kemudian menyusun teorinya itu. Panitia hadiah Nobel gak peduli bahwa Abdussalam ini muslim mendapatkan inspirasi dari kitab suci. Mereka juga tidak peduli bahwa Steve Weinberg ini ateis. Yang penting mereka menemukan teori yang scientifically proven atau verified. Jadi sebetulnya orang kalau mempertentangkan agama dan sains itu ada dua kemungkinan. Dari sudut pandang saya, saya bisa keliru. Ya salah memahami sains atau salah memahami agama. Kalau orang benar dalam memahami agama, benar memahami sains, sebetulnya keduanya itu tidak mesti bertentangan. Bapak juga mengatakan disini semua filosof muslim mengajarkan kebijaksanaan, moderasi. Jadi sikap pertengahan dalam segala sesuatu. Nyambung kayak tadi yang Bapak bilang. Yang itu merupakan salah satu inti dari ajaran dari Aristoteles sendiri. Jadi sebenarnya memang nyambung gitu semuanya. Bahkan sebetulnya pemisahan antara sains dan agama, filsafat dan agama itu umurnya paling lama baru lima abad. Sebelumnya tidak ada pemisahan antara sains dan agama itu dan peradaban berkembang pesat. Di abad pertengahan teknologi berkembang sangat pesat. Baru ketika terjadi apa yang disebut sebagai renesans, kemudian muncul aliran humanisme, terjadi pemisahan itu. Jadi kehidupan manusia ini jauh lebih panjang umurnya dalam keadaan dimana sains dan agama, filsafat dan agama itu tidak terpisah. Apa yang saya pelajari, saya tuangkan dalam tulisan saya itu, saya ini bukan filosof, bukan ahli agama, bukan ahli tasawuf. Saya itu aktivis. Aktivis di bidang filsafat, aktivis di bidang tasawuf, mistisisme, aktivis di bidang sains, tapi bukan peneliti, bukan researcher. Dan yang pasti Bapak aktivis juga Islam Cinta, karena itu suatu gerakan yang diinisiasi. Apa waktu itu yang melatar belakangi movement ini? Ya, pasti kekecewaan melihat bagaimana silang sengkarut kemanusiaan sekarang ini, kan umat manusia ini makin kesini makin bodoh di dalam mengatasi konflik secara damai. Sekarang kan orang semua kan kalau walsamah jawa itu adikang, adikung, adikuna. Pokoknya ikut saya, kalau enggak saya serang kamu. Ya, pusatnya terus serang ya peradaban barat seperti yang didominasi oleh Amerika, Eropa juga ikut gitu ya. Sekarang kan kalau ada konflik, perang. Harus diagui juga Amerika itu kan ekonominya ekonomi senjata. Jadi kalau enggak ada perang, ya ekonominya turun. Misalnya begitu. Di satu sisi peradaban kita ini adalah peradaban yang bodoh di dalam kemampuannya menyelesaikan konflik secara damai. Di negeri kita juga sekarang kecenderungan orang untuk terus berkonflik. Di sisi lain sebagai orang yang berkecimpung dalam dakwah katakanlah gitu. Saya juga banyak orang bukan saya sendiri kecewa melihat bagaimana agama ini masuk di dalam ruh peradaban modern yang penuh konflik. Dan agama itu menjadi satu identitas yang di apa diperlawankan dengan identitas yang lain. Sehingga agama itu sebaliknya dari membawa kedamaian justru ikut memperkuat budaya kekerasan. Itu satu. Kedua saya melihat bahwa image agama yang seperti ini itu sangat bahaya karena membuat anak-anak muda yang paling pintar. Itu justru jauh dari agama. Agama ini membawa kekerasan. Agama ini membawa split personality. Tuhan itu sadis. Tuhan itu kejam. Tuhan itu senang memasakkan orang kena raka. Makanya kalau Mbak Andini lihat buku itu saya ada bab khusus tentang neraka. Saya punya gagasan yang berbeda tentang neraka. Saya gak percaya bahwa ada neraka. Siksa neraka kekal abadi. Neraka jahanam. Itu kan yang image-nya. Semua orang punya image itu. Jadi dari kecil kita punya trauma neraka itu apa. Jadi Tuhan itu kejam ingin menyiksa. Saya mencoba membawakan sudut pandang acara nakameng yang berbeda. bahkan kalau mau ekstrim itu ada seorang sufi besar namanya Rusbihan Bagli penulis kitab tafsir Al-Quran judulnya Aroh Isul Bayan itu saya sedih belum membaca kitab tafsirnya cuman sering menemukan Rusbihan Bagli ini. Orang boleh gak setuju loh saya hanya menunjukkan ekstrim. Dia bilang itu nanti Tuhan itu cuma nakut-nakutin dengan neraka dan nanti gak akan menyiksa orang di neraka itu yang paling ekstrimnya tentu nuansa pandangan ini banyak ada yang mengatakan bahwa nanti semua manusia diampuni ya kemudian bahwa siksa neraka itu neraka itu sebetulnya dibawa oleh manusia itu sendiri bukan ada neraka yang orang dicemplungkan ke dalam neraka yang kolektif tapi neraka itu adalah semacam manifestasi dari dosa-dosa yang dia lakukan yang kemudian secara psikologis menjadikan dia merasa bersalah misalnya. Kayak karma gitu loh Pak? Semacam karma tapi hanya bedanya paling gak saya belum sampai ke situ kalau karma itu kan kembali di kehidupan dunia kalau ini di dalam kehidupannya akan datang disebutnya tajas sumul amal atau tajas sudul amal ketika amal baik kita menjadi perasaan psikologis dan spiritual yang menenteramkan ketika dosa-dosa kita menjadi perasaan-perasaan psikologis dan spiritual yang menyiksa dan itu jelas sekali di dalam acara agama itu bahwa nanti ketika kita mati kita akan mendapatkan makhluk-makhluk yang membahagiakan dan itu tidak lain sebetulnya adalah penjelmaan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelah mati itu kita akan mendapatkan makhluk-makhluk yang tidak menyenangkan itu sebetulnya manifestasi dari dosa-dosa yang kita lakukan bahkan sebagian ahli itu mengatakan siksa itu seperti mimpi buruk kita kan kadang tidur mimpi buruk seperti itulah sebetulnya siksaan itu banyak sekali nuansa pemahaman orang tentang neraka itu yang saya coba tunjukkan karena kalau image agama yang penuh kekerasan Tuhan yang senang menghukum siksa neraka kekal afadi ini menjadikan ya anak-anak muda itu sakit jiwa karena tertekan atau memutuskan untuk meninggalkan agama sama sekali tidak percaya tidak percaya manusia saja tidak akan sesah di situ kok masa Tuhan yang katanya Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Pengasih Maha Penyayang akan melakukan hal seperti itu jadi paling sedikit dua hal ini yang membuat saya dan teman-teman kemudian merasa perlu ada gerakan khusus untuk menyajikan agama sebagai apa lokus cinta kasih tempat cinta kasih saya sengaja menggunakan judul manifesto Islam Cinta itu untuk menunjukkan bahwa ini juga pada saat yang sama sebuah gerakan kalau dia lihat covernya itu saya yang merancang sendiri bukan menggambar sendiri tapi itu semacam perjuangan seperti orang perang tapi yang dipegang bunga mawar sebagai simbol kedamaian cinta kasih jadi ini sebuah perjuangan untuk mengembalikan agama kepada cinta kasih termasuk disini ada yang saya tandain ini pak tentang yang non muslim dalam paradigma Islam Cinta karena kalau dulu saya sekolah Islam 12 tahun kita tuh dibilangin kita agama yang paling bener lah semuanya kalau masuk neraka yang non muslim tapi kalau saya baca disini justru sebenarnya Bapak punya pandangan berbeda ya jadi gini itu kalau dalam agama itu ada yang disebut sebagai truth claim claim kebenaran ada yang disebut salvation claim claim keselamatan yang dicari orang itu kan selamat saya percaya in terms of salvation claim semua orang baik itu masuk surga kalau soal benar-salah benar-salah itu kita gak tahu kita percaya pendapat kita benar dalam sains pun kan begitu dalam sains itu ada orang yang mengatakan teori A benar teori B salah dan orang berdiskusi dalam agama juga silahkan saya muslim saya percaya Islam yang lebih sempurna orang nasrani atau kristen percaya agama kristen yang lebih sempurna gak apa-apa mau diskusi mau mencari kebenaran saling mempengaruhi itu sesuatu yang scientific belaka yang lebih penting itu yang disebut salvation claim bahwa dan saya tulis di dalam tulisan saya yang cukup panjang itu pandangan Al-Quran pandangan hadis nabi pandangan para ulama besar saya tidak mengatakan bahwa pandangan saya pasti benar loh enggak benarkan dari sudut pandang saya pandangan saya bisa salah atau tidak tapi paling tidak disitu saya tunjukkan bahwa pandangan yang mengatakan semua orang baik dari agama apapun itu punya peluang masuk surga yang sama itu bukan pandangan yang tidak punya akar di dalam khazanah keagaman itu sendiri dengan tafsir tertentu terhadap ayat al-Quran pemahaman tertentu terhadap hadis nabi pemahaman terhadap pandangan para ulama itu sebetulnya bisa kita simpulkan hal yang seperti saya tulis disitu itu soal orang setuju atau tidak itu soal yang berbeda saya bahkan punya pendapat karena saya ini juga dosen mengajar filsafat islam itu ateisme itu itu banyak yang religius ateisme itu banyak yang religius jadi sebetulnya kan ada yang disebut ateisme yang menolak Tuhan ada yang disebut ateisme dari itu dari atios atios itu artinya Tuhan yang personal Tuhan itu ada dua dalam pemahaman ya bukan Tuhannya dua ada dua pemahaman tentang Tuhan satu Tuhan yang dipercaya sebagai personal dia person seolah-olah ada manusia ada Tuhan satu person tertentu gitu ya tapi ada pemahaman tentang Tuhan yang dia sebetulnya merupakan saya suka mengatakan di dalam sebuah buku saya judulnya Semesta Cinta itu saya menunjukkan bahwa Tuhan itu bisa dikatakan atau yang lebih dominan menurut saya Tuhan itu bersifat impersonal dia bukan person tapi saya sebutnya kebenaran yang sama sekali tidak tercampur dengan kesalahan kebaikan yang sama sekali tidak tercampur dengan kejahatan keindahan yang sama sekali tidak tercampur dengan kejelekan nah banyak orang ateis itu sebetulnya bukan tidak percaya pada Tuhan dia tidak percaya pada Tuhan personal yang selama ini dipercaya oleh mayoritas orang beragama dia percaya ada kebenaran mutlak orang ateis itu kan banyak yang percaya pada kebenaran mutlak kebaikan mutlak keindahan mutlak nah bagi saya orang yang percaya pada ini meskipun dia tidak menyebut ini sebagai Tuhan itu sebetulnya orang bertuhan dengan gagasan ketuhanan yang berbeda gitu nah jadi jangankan orang beragama lain bahkan orang yang mengaku dirinya ateis itu saya suka bertanda saya bilang kamu tidak tahu sebenarnya kamu bertuhan cuman gagasan kamu tentang Tuhan itu kamu anggap bertentangan dengan gagasan orang beragama tentang Tuhan saya misalnya lebih percaya bukan pada monoteisme tapi pada apa yang disebut sebagai monorealisme monorealisme itu semua ini Tuhan apakah manusia sama Tuhan sama bukan ciptaan ini manifestasi atau pengejauhan tahan Tuhan Tuhan itu sama dan berbeda dengan manusia di dalam sifat transcendentnya dia berbeda total dengan manusia tapi Tuhan itu kemudian memanifestasikan diri dalam alam ciptaan makanya dalam Al-Quran disebut kalau ada empat orang yang kelima itu Tuhan Tuhan itu lebih dekat dengan urat lehermu sehingga Tuhan itu bersama kita Tuhan itu ada dalam kebenaran yang tidak tercampur dengan keburukan ada dalam kebaikan yang tidak tercampur dengan kejahatan ada dalam keindahan yang tidak tercampur jadi yang kita lihat ini keindahannya kan campur dengan ketidakindahan kebaikan bercampur dengan keburukan kebenaran bercampur dengan kesalahan tapi kalau kita tarik itu menjadi kebenaran murni, kebaikan murni, keindahan murni, itulah Tuhan. Meskipun kalau di dalam Islam, Tuhan itu punya dua sifat itu. Punya sifat personal, tapi dia punya sifat impersonal. Banyak ateisme itu sebetulnya ateos itu artinya bukan menolak Tuhan, tapi menolak Tuhan dalam sifatnya yang semata-mata personal. Dan memandang Tuhan sebagai lebih bersifat impersonal dalam bentuk kebenaran, kebaikan, keindahan. Nah orang ateis seperti itu. Sebetulnya kehafer itu kan orang sombong yang menganggap dirinya cukup, gak butuh sesuatu yang lain, menganggap dirinya pintar sendiri, menolak sumber kebenaran yang lain, itu orang kehafer. Tapi kalau orang mau rendah hati, mau belajar, selalu mempertanyakan keyakinannya sendiri, selalu mencari kebenaran, selalu mencari kebaikan, selalu mengapresiasi keindahan, itu orang yang sangat religius betul. Iya. Wow. Ngomongin keindahan, saya mau ngomongin tadi, ada nyambung dari cinta, ini sebenarnya kisah kita, ini buku yang paling banyak saya tandain nih Pak. Ini sebenarnya buku, waktu itu mau diberikan ke anak Pak Haidara yang mau menikah. Iya, betul. Jadi, waktu anak pertama saya menikah, anak saya kalau menikah, saya biasanya cenderamata perkawinannya buku, saya nulis buku. Iya. Nah ini anak pertama saya. Saya, jadi yang hadir di perkawinan anak pertama saya dapat cenderamatannya buku. Meskipun ini saya perluas bukunya. Iya. Dan ini juga menceritakan ketemu Ibu Lupna, istri Bapak pada saat itu, ini ketemu waktu di Bandung. Di Bandung, saya masih mahasiswa itu. Dan akhirnya ikut ke Amerika sampai 50 tahun ya. Saya nggak bisa-bisa sama keluarga, jadi nggak punya duit, saya bawa aja ke Amerika. Duitnya nanti kan datang sendiri. Akhirnya ada saja tawaran yang membuat saya bisa membiayai keluarga. Alhamdulillah. Ini Bapak disini ngomongin banyak hal yang berupa nasehat sebenarnya ya. Berupa nasehat disini salah satunya tentang marriage equality. Ini saya tandain. Iya. Dimana Bapak melihat suami istri itu sebenarnya punya peran yang equal. Iya. Dan itu pun juga sebenarnya diajarkan oleh Islam. Sebetulnya suami istri itu kalau di dalam ala Quran itu istri itu disebut sebagai zauj, pasangan. Itu dari penggunaan istilah pasangan saja, dua hal berpasangan itu kan pasti equal. Kalau tidak berpasangan, yang satu subordinate. Nah, bahwa al-Quran menggunakan istilah zauj saja. Istri itu disebut zaujah. Itu berpasangan itu disitu sudah bermakna equal. Nah, persoalannya kan ada ayat al-Quran yang mengatakan ar-rijalu kawamuna alen nisa. Laki-laki itu biasa diartikan menjadi pemimpin bagi perempuan. Tapi itu bukan pandangan satu-satunya pandangan para ahli tafsir. Di samping, di ayat selanjutnya dikatakan dan kalaupun laki-laki itu kita tafsirkan pemimpin, kalau saya menafsirkan secara lebih luas, saya bukan ahli tafsir, saya belajar dari ahli tafsir. Itu kalaupun kita tafsirkan laki-laki itu memimpin, itu di dalam ayat selanjutnya dikatakan atas kelebihan yang mereka punyai terhadap perempuan. Nah, itu bisa ditafsirkan, satu, kalau laki-laki itu tidak punya kelebihan atas perempuan itu, maka privilege sebagai pemimpin itu otomatis hilang. Itu satu. Jelas. Dengan apa yang Allah karuniakan atas laki-laki itu over perempuan. Ini bukan berarti hanya nafkah? Bukan. Tentu saja kalau disebut, sekarang kan banyak istilah suami itu imam gitu ya. Sebuah istilah yang saya sering agak enggan menggunakan itu. Itu imam itu tentu bukan hanya mencari nafkah. Satu, harus memang laki-laki itu punya kelebihan. Kalau enggak punya kelebihan, ya enggak akan dia menjadi pemimpin. Kedua, Al-Quran itu kan juga harus dilihat dalam konteks turunnya 15-16 abad yang lalu. Pada waktu itu mungkin posisi laki-laki perempuan memang seperti itu. Tapi kan dunia kemudian berubah. Dunia kemudian berubah. Sekarang perempuan itu juga sudah madu. Yang disebut sebagai laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan atas kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan itu, sekarang laki-laki dan perempuan itu sudah tidak punya kelebihan yang menonjol seperti itu. Bahkan dalam kasus tertentu, perempuan mungkin lebih punya kemampuan dari laki-laki. Jadi kalaupun ayat itu difahami sebagai laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, kalau dia punya kelebihan sebagai pemimpin, sebagai leader, kalau enggak otomatis batal dalam dirinya sendiri. Jadi pada ayat yang sama sudah dikatakan begitu. Bagian ahli tafsir yang lain mengatakan kawam itu artinya bukan pemimpin, tapi pelindung. Yang berdiri tegak melindungi perempuan. Itu pun bisa ditunjukkan bahwa apalagi di masa ketika Al-Quran diturunkan, itu kan memang laki-laki itu memiliki kekuatan fisik dan berbagai kelebihan lain yang mengharuskan dia melindungi. Jadi sebaliknya dari memberikan hak memimpin kepada perempuan, sebetulnya laki-laki itu punya kewajiban atas perempuan. Jadi harus dilihat dari sudut pandang kewajiban ketimbang sudut pandang privilege atau kelebihan. Dan ini saya mengatakan bukan ngarang. Hukum itu, hukum agama itu bergulir sesuai perguliran masa. Jadi kalau konteksnya berubah, ya dia harus ditafsirkan ulang sesuai dengan perubahan konteks itu. Yaitu pandangan saya, sekali lagi orang boleh gak setuju. Saya juga punya kemungkinan salah. Tapi itulah pandangan saya. Dan ini kan, kalau orang membaca buku ini, buku ini berpihak pada perempuan. Karena anak saya laki-laki. Saya nasihati anak laki-laki saya supaya bersikap sepantasnya kepada perempuan. Termasuk juga Bapak disini bahas harus sering ngomong I love you. Mengungkapkan rasa cinta. Itu ajaran Nabi. Oh ya? Ya, Nabi mengatakan ucapkanlah aku cinta padamu kepada istrimu karena itu akan tetap tinggal di dalam hatinya. Bahkan Nabi mengatakan mengungkapkan cinta kepada siapapun termasuk laki-laki yang menjadi sahabat kita. Kita diajar untuk biasa ngomong saya cinta sama kamu. Meskipun saya ini mungkin terlalu maco. Tidak mudah. Kalau kepada istri saya lebih mudah. Tapi Nabi itu mengajarkan bahkan kepada sahabat sama-sama laki-laki gitu ya. Maksudnya bukan seksual. Itu kalau kita cinta, kita di... Nabi dengan tegas mengajarkan itu. Kalau yang terhadap perempuan, dia bilang ucapkan, ungkapkan kecintaanmu kepada istrimu karena itu akan tertinggal dan melekat di dalam hati istrimu. Itu Nabi eksplisit mengajarkan itu. Termasuk dari istri? Tentu. Kalau istri mungkin pertama kan kalau di dalam tradisi Arab pada waktu itu, biasanya Nabi sebagai laki-laki dan dia mengajarkan suami untuk bersikap baik kepada istrinya. Tapi kebetulan juga perempuan lebih berbakat untuk kalau istri saya ke saya lebih mudah dia ngomongnya. Lebih ekspresif lah kita. Tapi bisa belajar lah kita. Dan ini menarik karena Bapak tadi ngomong soal perkembangan zaman ada soal medsos juga disini. Harus hati-hati godaan medsos. Bahkan itu ada kalau kita istilahnya sekarang nge-DM-DM-an aja udah bisa jadi red flag. Nah itu kan sebetulnya Nabi itu mengatakan jangan bersendiri-sendiri dengan perempuan yang bukan muhribmu yang kamu bisa menikah dengannya. Karena yang ketiga itu setan. Kata Nabi. Nah dulu orang mengartikan itu bersendiri di ruangan tertutup berdua-dua. Nah dengan ada medsos sekarang namanya kholwat. DM-DM-an itu ya bisa jadi kholwat. Ruang itu sekarang bisa ruang virtual. Kalau dulu hanya ruang fisik. Tapi sekarang ruang virtual. ya gak boleh itu berdua-dua itu. Bahkan mungkin cuman karena saya pemalu bukan karena saya orang baik. Saya kalau kerja di kantor itu ketika saya masih punya ruang. Sudah 20 tahun mungkin saya gak punya ruang di kantor saya. Saya datang ke tempat anak buah saya aja. Itu pintu ruangan saya itu gak pernah boleh ditutup. Jadi sekretaris keluar masuk dalam keadaan pintu ruangan terbuka. Itu prinsip namanya prinsip hijab. Hijab itu tirai. Bahwa perempuan itu bebas bekerja masuk ke bidang pekerjaan apapun boleh bercampur dengan laki-laki di ruang pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ada hijab. Hijab itu bukan hanya hijab fisik dalam bentuk dinding. Tapi ada hijab virtual yang betapapun juga itu ada batas. misalnya dalam Al-Quran itu perempuan itu kalau ngomong ke laki-laki yang bukan mahrumnya itu harus tegas ngomongnya. Gak boleh meracu bermanja-manja itu gak boleh. Karena dari situ kadang bisa tumbuh benih-benih romantisme. Jadi bukan gak boleh bercanda boleh tapi jangan bercanda yang bersifat privat berdua-dua gitu itu hijab. di perusahaan saya itu mungkin hampir semua CEO di unit perusahaan saya itu perempuan. Dan saya biasa sama mereka sangat akrab bercanda dan lain sebagainya tapi gak pernah berdua-dua gak pernah. Jadi ya kita bercanda dalam satu dalam satu keramaian gitu bersama-sama. Jadi Islam itu memberikan kebebasan yang boleh dibilang sama bagi perempuan dibanding terhadap laki-laki saya gak percaya bahwa perempuan itu lebih terbatas. Ya memang dalam keluarga saya istri saya itu direktur sekolah saudara perempuan saya semua bekerja keponakan perempuan saya semua bekerja tapi pada saat yang sama mereka paham tentang hijab itu kadang-kadang juga ada pembagian tugas kalau anak saya yang ketiga dia gak peduli bilang kalau istri saya kerja ada anak kecil saya ngurusin anak saya di rumah kata anak saya misalnya tapi umumnya laki-laki yang bekerja kalau gitu ya bagi tugas saja kalaupun istri kita mau bekerja kenapa istri saya bikin sekolah sekolah pusat sekolahnya itu kira-kira hanya lima menit dari rumah ya karena pembagian tugas saja saya bekerja keluar rumah tiap hari istri saya bekerja sebagai pendidik dengan tempat kerja yang dekat dia masih jaraknya sama rumah dekat setiap saat dibutuhkan anak-anaknya dia ada tapi itu persoalan pertimbangan rasional saja tapi kalau dari sudut pandang agama sebetulnya perempuan punya kebebasan yang sama seperti laki-laki selama laki-laki dan perempuan itu menjaga hijab tadi menjaga tirai yang gak bisa ditembus sampai batas tertentu sampai itu Al-Quran mengatakan pakaian pakaian itu modus gitu ya jangan pamer dan itu bukan hanya perempuan orang suka mengira bahwa agama itu memberikan batasan agar kita berbagian modus itu hanya untuk perempuan padahal tidak agama itu mengajakkan laki-laki itu juga harus modus gak boleh misalnya laki-laki sekspat segala macam terus ditampil-tampilkan sekspatnya gitu gak boleh juga jadi pamer pamer penampilan itu bukan hanya diterapkan terhadap perempuan tapi juga terhadap laki-laki dua-duanya gak boleh sekarang kan selama ini karena agama itu juga didominasi oleh laki-laki wacana keagamaan itu didominasi oleh laki-laki seolah-olah pembatasan-pembatasan itu hanya untuk perempuan padahal sama saja bahkan dalam berpakaian laki-laki itu ya gak boleh misalnya dia nge-gym badannya bagus seksi terus pake-pakaian ketat ditampil-tampilkan laki-laki juga gak boleh sayangnya karena wacana keagamaan itu didominasi oleh laki-laki yang diurusin perempuan saja termasuk soal hijab ya hijab itu juga sebetulnya hijab itu modus dress jadi tidak tampil lawannya berhijab itu artinya tampil tabaruj tabaruj itu berdandan sengaja untuk memamerkan dirinya di hadapan orang memamerkan diri atau memamerkan tubuh ya termasuk tubuh memamerkan diri itu maksudnya memamerkan tubuh gitu ya jadi misalnya saya gak kaget kalau ada orang seperti Ustaz Burashihab yang mengatakan kerudung tidak wajib yang wajib itu tidak boleh berpakaian ketat misalnya Pak Kures itu berpendapat di dalam Al-Quran itu ada istilah humor humor itu kerudung di dalam Al-Quran katakan julurkan kerudungmu agar menutupi dada Pak Kures itu berpendapat itu ayat itu sebetulnya poinnya jangan menonjolkan lekak-lekuk tubuh misalnya begitu tapi kerudungnya tapi kerudungnya sendiri itu tidak wajib itu pendapat Pak Kures Syihab saya gak terkejut dengan pendapat itu ya jadi sebetulnya berpakaian itu yang tidak boleh adalah memamerkan ya memamerkan lekak-lekuk tubuh menonjolkan bagian-bagian yang katakanlah seksi dan itu berlaku bukan hanya untuk perempuan berlaku juga untuk laki-laki sama gitu jadi kembali dalam aspek apapun sebetulnya agama itu meletakkan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang setara satu bab juga ini yang menarik soal liberal dalam hubungan seks ini tentunya dalam pasangan yang sudah menikah ini maksudnya apa nih Pak kalau misalnya kita ngomongin liberal ya karena begini ada agamawan-agamawan yang mengajarkan seks suami istri itu sangat restricted misalnya mereka mengutip sebuah hadith hadith pendapat nabi saya itu meskipun bukan ahli agama saya belajar dari para ahli agama itu lebih percaya pada kemasuk akalan kan hadith nabi itu kan selalu dipelajar ini betul gak nabi ngomong begitu atau enggak ada yang bilang enggak nabi gak ngomong begitu selama ini hanya dipelajari dari sudut kevalitan transmisinya betul gak bahwa ini transmisinya itu lewat orang-orang yang jujur tapi kalau saya lebih percaya bahwa mengetes nabi ngomong gitu atau tidak itu sesuai dengan paradigma islam yang kita yakini enggak gitu nah ada saya enggak percaya ada misalnya ulama yang menekankan mohon maaf ya ketika suami istri berhubungan badan itu suruh pakai selimut enggak boleh ngelihat suami enggak boleh ngelihat tubuh istrinya istri enggak boleh ngelihat tubuh suaminya saya enggak percaya sama itu saya enggak yakin bahwa nabi mengajarkan hal itu bukan ngarang sendiri karena banyak cerita bahwa misalnya Siti Aisyah istri nabi itu berkata mereka mandi berdua di bag yang sama misalnya ya dan lain sebagainya terpaksa ini ngomongnya agak sedikit grafis sebagian ulama membolehkan mohon maaf sekali lagi ini uncensored pak oh uncensored ya yang nonton orang dewasa oral sex itu boleh sebagian ulama mengatakan penggunaan sex toys itu boleh selama itu dipergunakan bersama oleh suami istri nah saya sebagai bukan ahli agama ini ulama ahli agama ini ahli agama ya nah saya dengan pemahaman saya tentang berbagai pandangan keagamaan lain saya lebih percaya pada pandangan yang ini kedua sekali lagi zaman ini kan berubah terus ya rangsangan seksual bagi anak-anak muda sekarang itu kan sekian kali lipat di zaman dibanding zaman dulu nah sekarang sudah kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menahan diri dari seks peranikah tiba-tiba ketika mereka menikah nanti dirastrik lagi hubungan apa hubungan badan diantara mereka ini akan menyebabkan agama ini mempersulit sudah kita menikah sekarang anak muda itu sampai 30 tahun harus menahan diri secara seksual selama 30 tahun setelah menikah sama istrinya dibatas-batasi lagi gitu dan ini lagi-lagi menyebabkan anak muda akan berpikir agama ini mempersulit jadi kalaupun sama kuat pandangan yang merestrik hubungan seks antara suami istri dengan yang liberal ini katakanlah dasarnya sama kuat saya akan memilih yang liberal karena lebih sesuai dengan kebutuhan zaman kita sekarang yang pandangan yang bersifat liberal sampai-sampai disini saya kutipkan mohon maaf sekali lagi dan yang membantu saya ini mas azam ini lebih ahli urusan hukum islam daripada saya itu sampai ada ulama yang mengatakan seorang istri mohon maaf sekali lagi yang rame ketika berhubungan seks itu lebih diharapkan daripada istri yang gak rame dalam hubungan seks itu nah ini saya sampaikan juga supaya anak saya dan anak-anak muda yang menikah itu gak kemudian aduh agama ini kok susah betul gitu sudah puluhan tahun menahan diri dari hubungan seks supaya menjaga kesucian sudah sama istrinya pun masih di restrik lagi karena itu saya saya pentingkan dan ini penting bagi anak saya yang laki-laki tapi penting bagi istrinya juga karena ini buat istrinya juga sebagian perempuan itu mungkin diajarkan banyak tabu dalam hubungan seks nah itu yang sebetulnya menurut apa yang saya pahami dari apa yang saya pelajari dari para ahli agama sebetulnya tidak diajar oleh agama tabu-tabu itu bahwa perempuan itu harus menjaga rasa malunya ketika berhadapan dengan laki-laki lain yang bukan keluarganya bukan suaminya tapi begitu dia di kamar bersama suaminya dia harus buang istilah saya itu perempuan itu punya saya pernah baca tapi saya gak ketemu ketika menulis ini jadi gak dikutip perempuan itu punya 100 rasa malu kalau dia ketemu laki-laki lain yang bukan suaminya hendaknya dia mempertahankan 99 rasa malunya hanya melepas satu rasa malunya karena kalau dia gak melepas rasa malu dia gak bisa ngomong gak bisa itu tapi ketika dia bersama suaminya hendaknya dia melepas 99 rasa malunya dan hanya menyimpan satu rasa malu agar dia tidak melakukan hal-hal yang gak boleh dilakukan misalnya sampai seperti itu nah itu yang saya coba meskipun ya sama risih menulisnya tapi itu perlu saya ungkapkan karena disana sini sekarang banyak pandangan-pandangan keras yang merestrik itu tadi yang bisa menyebabkan anak-anak muda ini mikir waduh megang agama ini kayak megang bara gitu kalau bisa dilepaskan mau dilepaskan padahal agama itu sebetulnya kalau dipahami dengan benar dan kita memperhatikan fitrah kemanusiaan kita agama itu membahagiakan agama itu menenteramkan itu yang dengan sedikit yang saya punya saya ingin berbagi kepada orang dan ini kan juga dari Bapak bilang dari sah keselamanya artinya you gotta keep the marriage alive ya persis that means also exploring satu sama lain betul persis dan memang di remisnya buku ini sebetulnya menikah itu cobaan di dalam Al-Quran dikatakan mati dan hidup ini diciptakan oleh Tuhan agar Tuhan bisa menguji dan kemudian melihat siapa yang paling sempurna kudi bekertinya itu saya kutip ayat Al-Quran menurut sebagian ulama pemikir Islam ayat itu bisa dimaknai sebagai ujian hubungan suami istri ujian dalam kehidupan perkawinan jadi Tuhan mengajarkan bahwa hubungan perkawinan itu jangan dianggap ringan dia disebut perjanjian yang kukuh yang serius yang berat perkawinan itu sebuah perjuangan tapi kalau kita melihat perkawinan sebagai sebuah perjuangan untuk merifahin diri kita nanti ujungnya kebahagiaan tapi kalau kita main-main dengan perkawinan nanti ujungnya kesengsaraan jadi ini menarik itu cobaan kamu harus berjuang kamu harus belajar saya misalnya selalu ngomong dimana-mana umur saya 67 tahun saya suka ngomong agama ngomong mistisisme nulis buku tentang perkawinan tapi saya tulis sejak bahala malam pertama jangan dikira saya ini sudah pinter dalam soal itu setiap nasihat saya kepada anak saya itu sebetulnya pernyataan kegagalan saya saya belum bisa kayak gitu jadi kamu anak saya kamu belajar dari kegagalan saya jadi ini lesson learn ya lesson learn persis kalau gak salah saya pergunakan istilah lesson learn disitu jadi ini perjuangan tapi kalau kita betul masuk perkawinan dan faham bahwa ini sesuatu yang berat dibutuhkan perjuangan dibutuhkan apa namanya learn and relearn sepanjang hidup invent and reinvent sepanjang hidup termasuk learn and relearn love invent and reinvent love itu gak boleh berhenti saya selalu bilang saya sampai mati saya gak akan pinter jadi suami sampai mati saya gak akan pernah pinter jadi seorang ayah nah tapi kalau kita masuk ke dunia perkawinan kehidupan perkawinan dengan sudut pandang seperti itu justru nanti akan yang terjanjikan itu adalah kebahagiaan tapi kalau kita keliru maksudnya narsis pasangan hidup kita harus ngelayani kita jadi cinta itu dipahami bukan sebagai kesiapan untuk berbuat baik kepada pasangan tapi cinta itu artinya saya butuh dia dan saya nuntut dia nah kalau cara kita masuk ke perkawinan begitu nanti yang terjanjikan itu bukan kebahagiaan atau ketenteraman kekecewaan dan konflik dan it can end up divorce iya pada ujungnya bab ini bab terakhir itu sebenarnya di islam sendiri divorce boleh diperbolehkan tapi gimana sih pak sebenarnya kan kalau kita kan taunya suami talak satu talak dua talak tiga istri mungkin tidak punya keistimewaan yang sama gitu sebenarnya kayak gimana ini kalau pemahaman pak Haidar sendiri tentang ini jadi bab itu sebetulnya saya putuskan di akhir-akhir sebelum buku ini dicetak saya tambahkan di buku aslinya itu enggak ada karena begini saya berpikir saya harus fair pertama islam itu membolehkan perceraian dan kedua kenapa islam membolehkan perceraian karena memang ada situasi yang demikian menekan sehingga pilihan yang paling masuk akal bahkan saya boleh mengatakan pilihan paling baik adalah bercerai saya merasa kalau saya enggak memasukkan bagian perceraian itu saya enggak fair kepada orang-orang yang memang telanjur berada dalam satu situasi yang memang melanjutkan kehidupan perkawinan itu justru menjadi keburukan bagi dia bagi pasangannya bagi anak-anaknya dan itu bisa terjadi sehingga di saat-saat akhir ketika buku itu mengenai cetak saya bilang saya harus masukkan satu bab bentang perceraian jadi memang perceraian itu sesuatu yang legitimate tapi paling enggak disukai oleh Tuhan tapi legitimate dan ada bahkan ada saat-saat dimana perceraian itu menjadi wajib jadi disitu kan disebutkan ada perceraian itu menjadi wajib jadi saya merasa tidak fair saya alhamdulillah saya bersyukur saya punya istri yang baik yang baik itu maksud saya saya ini tidak baik-baik tidak apa tidak baik-baik amat saya ini tapi karena saya dapat istri yang baik istri saya bisa apa namanya memalumi kekurangan-kekurangan saya gitu ya tapi kan tidak semua orang berada dalam situasi seperti itu makanya saya buatlah bab perceraian itu dari dalam segala kenyinyiran saya tentang pentingnya merawat kehidupan perkawinan memang ada kadang situasi-situasi sulit yang menyebabkan kita harus memakumi juga kalau orang kemudian memilih untuk bercerai tapi yang penting di dalam khutbah nikah itu selalu dikatakan bergaulah kamu dengan pasangan hidupmu dengan istrimu dengan seindah-indah tapi kalau kamu harus bercerai bercerailah dengan cara seindah-indah jadi kalaupun kamu berpisah usahakan perpisahan itu bukan perpisahan yang ugly ya ugly yang messy karena ada anak kamu ya dan orang kalau sudah menikah bercerai itu kan bisa jadi seumur hidup tetap stuck gitu kan gak bisa bebas nah kalau kamu berpisah dengan ehsan itu tidak menjadi luggage yang membebani hidup kamu tidak menjadi liability yang menyebabkan anak-anak kamu mengalami trauma gitu tapi itu dibolehkan tapi lakukan itu dengan ehsan dengan budi pekerti yang sempurna bahkan ketika kamu harus bercerai saya sering didatangi suami istri yang mau bercerai yang punya problem kadang-kadang saya kalau nasihatkan mereka sampai nangis saya nangis karena saya gak tahan gitu tapi kalau ada satu titik tertentu sudah sampai tingkat suaminya jijik sama istrinya istrinya jijik sama suaminya saya bilang udahlah kalau kamu mau cerai ingat kamu punya anak saya bilang cerai baik-baik masa sih gak bisa gitu maafkan tetap kamu cerai tapi yang lama itu kamu lupakan kamu berhubungan yang baik sama mantan suami kamu sama mantan istri kamu ingatlah kamu punya anak-anak dan anak-anak kamu ini bisa dapat trauma yang berat kalau sampai kamu berpisah dengan agri dengan mesi seperti itu ya wow dari cinta kita ngomong ke kematian sebenarnya kalau di dunia culture kita ngomongin itu bukan sesuatu yang common karena itu sesuatu untuk terdekat oh mamuati tapi disini Bapak memaknainya benar-benar begitu indah termasuk soal akhirat karena kita selalu mikir kita hidup buat nanti di akhirat padahal akhirat itu selalu bersama dengan kita bahwa dari sekarang ini kita karena konsepnya dunia terpisah dari akhirat akhirat itu selalu ada buat kita sebenarnya kenapa kita takut banget mati dan kenapa kita harus gak takut dengan kematian itu jadi sebetulnya dunia ini kalau di dalam kitab suci itu kan dikatakan kesenangan sementara yang menipu dan dalam umur saya seperti sekarang itu saya betul-betul merasakan itu hidup itu kayak nonton bioskop masih kita engage and gross di dalam cerita itu tahu-tahu habis saya sekarang merasa kehidupan saya itu sampai umur saya hampir 67 tahun itu kayak gitu kayak film yang berjalan dengan cepat tahu-tahu habis gitu ya saya misalnya kita punya nostalgia kembali kepada kebahagiaan masalah tapi dia hilang gitu saja ya itu kalau dalam bahasa Inggris disebut apa namanya went into oblivion jadi pergi kepada sesuatu yang sudah lupa gitu kita lupa satu detik yang lalu itu gak bisa kita recover lagi jadi kadang-kadang paling saya sama istri saya terutama saya itu suka buka-buka foto-foto lama berusaha relive apa namanya masa lampau yang membahagiakan segala macam tapi itu sudah hilang gitu kadang-kadang kita menyesal kalau orang tua kita meninggal kenapa kita gak bersikap lebih baik lagi kepada orang tua kita dulu ya dan makin kesini makin cepat film itu berjalan makin cepat tau-tau dia gitu ya gak bisa kita recover sama sekali nah sebetulnya dunia ini seperti kata Al-Quran mata ul-hurur kesenangan terbatas sementara ya dan kalau kita pelajari dari ilmu fisika misalnya tentang konsep waktu waktu serial seperti yang memerangkap kita di kehidupan dunia ini waktu serial itu maksudnya ada tadi ada sekarang ada nanti ada kemarin ada sekarang ada besok ada 10 tahun lalu ada sekarang ada 10 tahun kemudian itu hanya ada di dunia ini yang menyebabkan manusia itu hidupnya sementara itu karena ada waktu serial itu nah sebetulnya ada alam-alam dimana kita hidup tidak dalam waktu serial itu misalnya mimpi saja mimpi itu kita bisa mimpi ceritanya berjam-jam padahal kalau diperiksa pakai alat untuk meniksa mimpi itu terjadi hanya beberapa detik jadi di dalam mimpi itu konsep waktu sudah gak seperti konsep waktu kita di dunia itu kalau di dalam filsafat agama disebutnya sebagai dahar di waktu dahar itu waktu siklikal mimpi itu berada dalam waktu siklikal terus ada waktu ada lagi waktu yang yang waktu yang bukan waktu disebutnya no time waktu yang bukan waktu ketika kita gak lagi terjebak dalam dalam tadi sekarang nanti kita berada dalam satu keseluruhan keutuhan gitu ya kebahagiaan ketenteraman itu yang dijanjikan dalam kehidupan akhirat itu dan bahwa mati itu sebetulnya kita menjadi lebih dekat dengan tujuan hidup kita menyatu dengan sumber sumber kehidupan gitu jadi kesedihan kekecewaan penyesalan kekhawatiran itu gak ada di situ penyesalan kekhawatiran itu hanya ada di dalam kehidupan dunia karena menyesal itu apa menyesal karena ada masa lampau penyesalan itu kan by implication menyesal terhadap apa yang terjadi di masa lampau khawatir itu by implication apa khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan kalau tidak ada masa lampau tidak ada masa depan secara otomatis tidak ada penyesalan tidak ada kekhawatiran kehidupan akhirat yang dijanjikan itu kehidupan yang seperti itu ketika tidak ada kesedihan tidak ada penyesalan tidak ada kekhawatiran dan kematian itu sebetulnya adalah ketika kita menjadi makin dekat dengan kondisi dimana tidak ada penyesalan tidak ada kekhawatiran tidak ada kesedihan tidak ada ketakutan Sehingga Nabi itu mengajarkan kepada kita Mutu koblaan tamutu Sebaliknya dari menghindar kematian Kalau bisa kamu mati secara voluntary Matilah kamu sebelum kamu mati Jadi mati secara voluntary Itu maksudnya Nabi ketika kita sudah mampu Mengendalikan hawa nafsu kita Yang membuat kita menyesal khawatir sedih itu kan Karena ada hawa nafsu yang meluap-luap Yang ketika hawa nafsu itu tidak terpuasi Kita kecewa Kita menyesal Nabi mengajarkan matilah kamu Jadi achieve a voluntary death Before you are forcefully dead Kalau mati itu kan kita gak bisa menolak It is something that is force to us mati Tapi Nabi mengajarkan Jadilah kamu orang yang sampai pada satu tingkat Sehingga kamu mengalami voluntary death Mati yang kamu pilih sendiri kematian itu Bukan mati fisik Tapi ketika Hawa nafsu fisik Yang seringkali menjadikan kita kecewa Berbuat keburukan itu Sudah bisa kita kendalikan Matilah kamu sebelum kamu mati Nabi itu juga mengatakan Semua manusia itu sebetulnya ketika hidup di dunia ini Dia tidur Baru ketika mati dia terjaga Jadi ini kehidupan ini maya Kalau di dalam Apa namanya Bersawat Hinduisme Maya Yang real itu justru ketika kita mati Kenapa kita Khawatir kehilangan yang maya Untuk sesuatu yang real Kenapa kita khawatir dengan sesuatu yang Punya potensi besar Memberikan kekecewaan Kesedihan Kekhawatiran Penyesalan Untuk sesuatu yang kesedihan Ketakutan Kekhawatiran Penyesalan itu tidak ada lagi Nah gitu Nah tapi Nah ini kalau kita kembali ke konsep neraka Kalau dalam Hindu ada samsara Nanti kamu membawa nerakamu sendiri Ketika kamu mati Supaya di hidup kita setelah mati itu Karena kehidupan itu kontinu Kita disitu tentram Jadilah orang yang tentram di dunia Makanya suka dikatakan Orang yang masuk surga itu di dunianya Mesti bahagia Kalau di dunia gak bahagia Bahagia itu artinya Gak mesti kaya ya Secara finansial terbatas pun Dia bisa berdamai dengan keterbatasan finansialnya Jadi kalau orang tentram di dunia Menerima apa yang dia Peroleh di dunia ini Nanti dia akan masuk surga Karena surga itu dia bawa sendiri Neraka itu dia bawa sendiri Jadi Jangan takut mati Meskipun kaya lagi saya ini bisa nulis buku Belum tentu saya bisa menjalankan itu ya Saya kan kalau nulis buku Ya buku itu buat saya dulu sendiri Semua buku saya itu Sebenarnya dialog saya dengan diri saya sendiri Jadi kalau saya nasihatin orang Itu sebenarnya nasihat saya Buat saya sendiri gitu Jadi kalau kita memahami Saya dikritik juga oleh paman saya Sambil bercanda Kamu itu nulis soal sakit dan kematian Nulis soal sehat dan kehidupan katanya Kalau saya jawab paman saya Kita hanya bisa sehat Dan hidup Sehidup-hidupnya Kalau kita paham hakikat sakit dan kematian Jadi buku ini bukan mengajarkan orang untuk Rindu sakit dan rindu kematian Tapi buku ini mengajarkan Tentang bagaimana cara hidup yang sehat Dan cara hidup yang sehidup-hidupnya Kadang-kadang sesuatu kebenaran itu Belum akan dipahami sebelum kita tahu lawannya Kalau kita tahu lawannya kehidupan kematian Kita tahu kematian Kita akan lebih paham kehidupan Kalau kita tahu lawannya sehat itu kematian Dan kita paham sakit itu apa Nanti kita akan memahami Kesehatan itu apa Jadi sebetulnya tujuannya itu Saya nangkepnya juga Ini mengajarkan kita lebih grateful sih Pak Karena makna sakit Bapak bilang Itu di saat Tuhan menghapus seluruh doa-doa kita Dosa-dosa kita Padahal itu sakitnya berupa yang sakit sekali Sekalipun Dan juga disini Kalau Bapak bilang Kalau mereka yang secara jasa telah tiada Pada hakikatnya masih hidup Makanya suka bilang You can feel the energy Iya betul Dan ternyata itu benar gitu Itu benar ya Jadi Saya ketika Operasi saya itu operasi terbesar dalam Dunia ilmu kedokteran jantung Baru saja nih Bapak Ya baru Sekarang belum Sudah setahun Sekarang ini Eh Ya hampir setahun Hampir setahun Jadi dokter saya itu ketika Saya punya Sahabat junior Salah satu ahli intervensi jantung paling top Oh ini yang nulis ini Yang nulis pengantar buku ini Oke Dokter Fauziah ya Jadi dia yang betul-betul menemani saya Untuk mencari treatment terbaik untuk problem saya Sampai pergi ke Kuala Lumpur bersama saya Dan lain sebagainya Mencari dokter dan Terus dulu operasi terbaik Dia bicara sama temannya di Korea Di Amerika Di Jepang Di mana-mana untuk memastikan bahwa Problem saya itu mendapatkan treatment Yang paling baik Tapi dia tidak cerita betul Bahwa ternyata Apa yang akhirnya saya alami ini Ketika saya sudah pindah dari ICU Lima hari saya di ICU Dalam keadaan kayak zombie Karena morpene dan lain sebagainya Ketika saya pindah ke ruang rawat biasa Dia datang Menjenguk saya Dia bilang baru sekarang saya bicara Tanda ini Antum ini dia nyebutnya Ini sebetulnya ketika Di operasi itu Antum itu sedang berjalan ke akhirat Untungnya bisa balik lagi Sebelum sampai ke akhirat Maksudnya sebenarnya saya berjalan menuju kematian Tapi saya tidak mati Dan bisa hidup kembali Begitu besar Dan saya sudah diberitahu Oleh dokter Bahwa saya akan mengalami anxiety Setelah itu Yang saya lupa Bahwa anxiety-nya itu sebulan setelahnya Waktu saya keluar dari rumah sakit Saya sehat Kurus Saya sangat kurus Pucat Karena banyak kekurangan darah Tapi saya sehat Setara mental Saya bisa melakukan apa saja Ternyata anxiety-nya datang sebulan kemudian Selama berbulan-bulan Saya malam anxiety Ketika orang depresi Yang berat sekali Jadi saya kalau duduk begini Tidak ngomong Tidak itu Selama berbulan-bulan Dan saya harus dibantu obat penenang Memang itu bagian dari prosedur Kedokteran Jadi saya ini Lahir dengan Dua daun klep jantung Orang normal itu Lahir dengan Tiga Daun klep Kalau orang lahir Dan hanya memiliki Dua daun klep jantung Itu setelah 60 tahun Akan tampak gejala Pengapuran Jadi saluran Darah yang melewati Klep jantung itu Menyempit Atau Klepnya bocor Saya Kena pengapuran itu Jadi ini Klep saya diganti Klep sapi Saya Operasi Ini open heart Jantung saya Diberhentikan dulu Klepnya yang lama Dilepas Diganti dengan klep baru Dijahit di situ Dan lain sebagainya Saya mengalami anxiety Berat Sangat berat Dan saya memang Bukan tidak punya Pengalaman depresif Karena saya ceritakan juga Tapi Saya kira Pelajaran hidup Terbesar Yang saya peroleh itu Ketika saya mengalami anxiety Saya lebih bisa Memahami Hakikat diri saya Pada saat saya Mengalami anxiety itu Ketimbang ketika saya Normal Jadi sekarang nih Diantara cita-cita saya Tapi bukunya Akan sederhana lagi Sederhana juga Saya kan menerbitkan buku Entah kapan Saya enggak pernah Bikin deadline Biasanya buku itu Kalau saya mau terbitkan Tiga bulan lagi Baru saya putuskan Tiga bulan lagi terbit Pada saat itu Baru saya selesaikan Itu kira-kira judulnya Menanggulangi depresi Dan anxiety Dengan pengobatan minimal Itu semua Sebagian besar Saya pelajari Ketika saya sedang Mengalami anxiety itu Ya Ada Tujuh langkah Yang orang harus Lakukan Untuk bisa Mengatasi depresi Atau anxiety Dengan Apa Pengobatan minimal Bukan tanpa Obat sama sekali Karena obat itu Butuh Untuk membantu Kita menstabilkan Keadaan Ketika Diri kita Masih Belum punya Kemampuan Nah Itu saya Dapat pelajaran itu Justru ketika Saya mengalami Sakit Yang paling berat Yaitu Sakit anxiety itu Jadi Saya sudah Mengalami itu Meskipun Enggak ada orang Kepengen sakit Enggak ada orang Kepengen sakit berat Ya Tapi Saya mengalami Betul Secara Teoritis kan Memang Apa Agama Mengajarkan Itu saya kutip juga Satu ayat Al-Quran Bahwa manusia itu Pasti akan Diuji dengan Kemiskinan Atau kekurangan Harta Hilangnya orang-orang Yang kita cintai Meninggal Termasuk Hilangnya Kesehatan Ya Tapi Tuhan Mengatakan Bagi orang yang Sabar Itu Tuhan Akan memberikan Kabar gembira Kabar gembira itu Kalau dalam Isilah itu Disebut Bushro Bushro itu Kalau di dalam Tasawwuf Dalam isilah Islam Artinya Terangkatnya Hijab Terangkatnya Tirai Ketika Hal-hal yang Dulu tidak Kita ketahui Itu menjadi Muncul Manifes Pada diri kita Nah justru Musibah-musibah Itu yang Tuhan sendiri Mengatakan Kalau kita terima Dengan sabar Dan ini sulit Saya juga Tidak mengklaim Saya bisa menerima Itu dengan Penuhnya sabar Itu justru nanti Sesuatu yang Tidak Datang Pengetahuannya Kepada kita Ketika kita Tidak sedang sakit Itu datangnya Waktu kita Sakit Nah saya Mengalami itu Saya merasakan itu Meskipun ya Saya selalu berdoa Kepada Tuhan Kalau bisa ya Kalau saya sakit ya Kasih saya Kemampuan untuk Bisa menahan itu Apalagi saya Makin berumur Saya gak tahu Saya hidup sampai kapan Salah satu yang Paling saya khawatirkan itu Meninggal dalam Kadaan Sakit lama Yang bukan hanya Membuat saya Menderita Tapi merepotkan Orang banyak juga Jadi Buku ini Mencoba Ini sebetulnya Dibaca Ada yang Satu orang ibu Yang Membaca Buku ini Punya Tiga anak Tiga-tiganya Special needs Suaminya Meninggalkan dia Dia membaca Buku ini Berulang-ulang Karena dia merasa Buku ini Membantu Membantu Dia gitu ya Jadi saya lebih banyak Maksudnya itu Supaya Membantu orang-orang Yang punya problem Mental Untuk bisa Cop with His or her Mental problem Dengan cara Yang lebih praktis Gitu ya Kira-kira gitu Termasuk ada Buku Kumpulan catatan Untuk diriku Yang ditulis Pak Haidar Yang Kita tadi udah pilih Untuk menceritakan Maknanya Kayak justru nyambung Dengan cerita Bapak yang terakhir Mungkin It's meant to be Pak Gitu ya Dibaca dulu Dari yang Yang ini Oh ya dari yang ini ya Iya Iya saya baca saja ya Percayalah Bahwa yang menentukan Apakah suatu Kejadian itu Baik atau buruk Adalah diri kita sendiri Yakni Bagaimana Respons kita Atas kejadian itu Bukan kejadian itu sendiri Kalau kita Respons positif Bahkan kesulitan Bisa membahagiakan Sebaliknya Kalau kita Respons negatif Bahkan kesenangan Bisa Menyengcarakan Jadi mungkin Kalau yang Mbak Andini Sebut Relate itu Ya saya Dalam segala Kesulitan Keterbatasan saya Saya selalu Mengatakan Ya anxiety Saya ini Ya saapaan Tuhan Sapaan cinta Tuhan kepada saya Karena Nabi mengajarkan Kalau Tuhan Mencintai seseorang Atau satu kelompok orang Dia akan beri cobaan Kepada orang itu Pilih mana Dimarahin orang yang kita cintai Apa Diacuhin Ya pilih dimarahin Jadi sebetulnya Kata Nabi Kalau Tuhan Mencintai seseorang Atau mencintai Satu kaum Maka dia akan Memberikan cobaan Dan cobaan ini Merupakan Sapaan dari Tuhan Dan dengan cobaan ini Kalau istilah sekarang Orang melakukan Soul searching Orang yang sabar itu Bukan menyangkal Tapi dia menjadikan Penderitaannya itu Sebagai Apa namanya Sebagai Tempat dia Untuk Basis dia Untuk melakukan Soul searching Mempelajari tentang Dirinya sendiri Itu yang disebut Persingkapnya Tira yang tadinya Menutupi diri kita Dari diri kita sendiri Gitu ya Jadi Yang dimaksud Sebetulnya ini Saya Seringkali Saya ini masih gampang Saya ini sentimental Gampang sedih Gampang kecewa Segala macam Sebetulnya Kalau kita lihat-lihat Yang bikin kita Tidak bahagia Itu ya respons kita Kalau Hal-hal yang bahkan Negatif Kalau itu kita Respons positif Itu menjadi sesuatu Yang Membahagiakan Dan itu bisa Kita lihat Dalam hal apa saja Sebetulnya Termasuk sakit Termasuk sakit Seperti Anxiety itu kan Seperti depression Begitu Tapi Ketika itu hilang Ya ini sebagai penutup Saya gak tahu Apakah pernyataan Saya ini salah Atau benar Saya merasa Ada yang hilang Pada diri saya Ketika Saya sembuh Dari anxiety Ada hal-hal baik Yang Saya punyai Ketika saya Malami anxiety Ketika saya Lebih mudah Menangis Ketika saya Lebih mudah Menyadari Kelemahan saya Ketika saya Anxiety itu Misalnya Penghargaan saya Kepada istri saya Jauh lebih besar Ketika saya Anxiety ya Yang sekarang Saya lakukan Ketika saya Sudah Boleh dibilang Sembuh Itu Stake to wait Supaya itu Enggak Semuanya hilang Gitu ya Tapi Bersama dengan Hilangnya Anxiety itu Hal-hal baik Yang Saya dapatkan Dari anxiety itu Bisa ikut hilang Kalau saya tidak Betul-betul Berjuang untuk Mempertahankan Itu semua Kecintaan Kepada istri saya Empati Kepada orang lain Itu Justru menjadi Berlipat ganda Ketika saya sedang Mengalami anxiety itu Itu mungkin Contoh nyata Yang Saya alami sendiri Sehubungan dengan Bagian Bukunya Bukunya Pak Haidar Yang pasti Ini benar-benar Blessing Bukan Bukunya 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 Sama Saya juga Terima kasih Dikasih Kesempatan Berbagi Terima kasih Banyak Pak Haidar Orang dengan trauma Sangat mungkin Untuk Recreate Dinamika Hubungan Yang serupa Gitu ya Ada Pandangan kamu sendiri Tentang pernikahan Gimana Kalau untuk Mendibang Miss itu Orang yang punya trauma Bisa jadi memilih Untuk tidak menikah Tetapi tidak Semua orang yang tidak menikah Berarti karena mereka punya Trauma Thank you for watching This program is part of Cauldron Talks Selain di Youtube Teman-teman bisa nonton Di Facebook Watch Dan dengarkan di Spotify Atau Apple Podcast Cari Cauldron Talks If you enjoy it Please share with others Terima kasih Terima kasih